Pemirsa Polda Metro Jaya dan Pemindam 5 Brawijaya mengungkap sindikat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Ratusan barang bukti ditemukan di Gudang Balkir Pusziat, Kecamatan Beduran Sidoarjo, Jawa Timur. 49 unit mobil dan 215 unit sepeda motor disita petugas gabungan. Ratusan kendaraan curian itu diduga dilakukan oleh warga sipil dan melibatkan sejumlah oknum anggota TNI AD di Sidoarjo, Kopda AS, Peraja J, dan Mayor BPR. Ketiga oknum TNI itu di saat ini diperiksa Pemindam 5 Brawijaya. Pengungkapan sindikat ini bermula pada Judi 2023, tersangka EI meminta bantuan Kopda AS untuk dicarikan tempat penyimpanan kendaraan. Yang akan dikirim ke Timur Leste. Wakap Endam 5 Kodam Brawijaya, Labkol M. Iswan menjelaskan, Kodam 5 Brawijaya berjanji akan mengungkap kejadian ini secara tegas dan transparan, agar segera ada penanganan hukum yang jelas. Kemudian ada AS, kemudian ada Praka J, kemudian ada yang kedua orang itu dia asal satuannya dari Puspalat, kemudian ada lagi dengan Mayor BP itu dari Pusiat. Ketiga oknum TNI ini pada dasarnya mereka memang berdinas di wilayah Jawa Timur, tapi mereka bukan merupakan organik Kodam 5 Brawijaya. Kemudian saat ini proses masih terus ditangani dengan serius oleh Pondam 5 Brawijaya dengan harapan hasil dari koordinasi ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.